Intro Halo semuanya, hari ini kita akan melakukan praktikum mengenai pemeriksaan terhadap ibu hamil atau antenatal care. Untuk praktikum pertama ini, kita akan melakukan pemeriksaan antenatal care atau pemeriksaan pada ibu hamil. Jadi ketika ibu hamil datang, kita akan melakukan pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan tanda-tanda vital, sampai pada pemeriksaan kandungan. Terima kasih telah menonton! 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 isi ya Bu ya tekanan darahnya lagi ya Bu ya biasanya sih normal biasanya normal sebelumnya enggak pernah ini enggak pernah apa merasa pusing seperti itu enggak pernah ya apa 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 selamat menikmati sekarang suhunya diukur ya bu ya bisa taruh di di kempir yang ya sambil saya hitung nadinya ya bu ya disini saya ketat ya bu ya bu ya bu ya bu ya bu Sekarang kita akan melakukan pemiksaan di dalam ruangan periksa Bu. Tapi sebelumnya, kalau Ibu mau buang air kecil dulu, Ibu bisa ke kamar mandi untuk buang air kecil. Lalu, minta tolong Ibu ganti pakaiannya dulu ya Bu, pakai baju ini. Nanti ikut saya ke dalam ya. Mari Bu, duduk dulu di sini, kakinya dinaikkan. Bisa? Ya. Ya. Ya, tiduran dulu ya. Saya akan periksa kepalanya dulu ya Bu, ya. Ada rasa sakit di kepala. Kalau ditekan begini, ini juga. Enggak, ya. Matanya. Selinganya. Sekarang bagian payudara saya akan buka bajunya, Bu, ya. Ya, duduk dulu. Nanti buka bajunya. Baik, Bu, kita lanjut ke pemiksaan payudara. Saya buka bajunya, Bu. Permisi ya. Sama, berannya juga saya buka. Anda sudah menchas hurga ini. %... Yang sudah, jangan lupa. Kita coba gimana ya. Ini aja angkat ke atas tuh Ada sakit? Enggak ya Tangan kanannya Ada yang sakit? Oke, ini sudah Belum keluar Susu ya Sudah selesai Kita pindah ke Bagian perutnya Permisi ya, Bu Kakinya Ditekuk dulu, Bu Ya Oke Baik Kakinya diluruskan Dikeriksa Saya akan melakukan pemeriksaan di bagian intimnya Ibu ya Saya pakai sarung tangan dulu, Bu Permisi ya, Bu Dibuka dulu bagian bawahnya Dibuka bagian dalamnya ya, Bu Oke Oke Baik Oke Saya bersihkan dulu ya, Bu Oke Oke Sudah saya periksa, Bu Sudah selesai Oke 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 Ini sudah selesai Silahkan duduk dulu Saya lihat dulu Saya lihat dulu kakinya, Bu Digantung dulu, Bu Ya, kaki Saya ketok ya, Bu Oke Lalu, Ibu Bisa berdiri, Bu Oke 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 Kita periksa panggulnya Oke 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 Engkat panggulnya lagi ya, Bu Ya Ini anak keberapa, Bu? Anak kedua, Bu Pertama cewek atau cowok? Cowok Sudah Bekut sudah selesai Ibu Silahkan ganti baju dulu di luar Nanti masuk lagi ke meja Tadi Kursi tadi Saya akan beritahukan Hasil dari pemeriksaan Ini Baik, Bu Ripa Berdasarkan hati pemeriksaan tadi Tinggi fundus uterusnya itu Sudah 20 cm Bayinya sudah cukup besar Kalau dipaksirkan Terancangnya sekitar 1.152 Ini sudah bulan G 20 minggu 20 minggu ya 5 bulan Ya Jadi Pemeriksaan 2 Jadi sama seperti 3.1 Jangan makan Makanannya harus lebih banyak Daripada sebelum hamil Lalu harus berisi Pakai bajunya yang Lebih besar lagi Sudah tambah besar Ya Lalu untuk obat-obatan Kalau misalnya Ibu Riva Merasa pusing Mungkin merasa ada keluhan seperti itu Nanti Harus konsultasi dulu dengan dokter Atau datang ke sini Untuk bisa diberikan Dan kedua Tidak menggunakan Secara kebarangan Obat-obat ibu ya Nah terakhir Puncungan selanjutnya Satu bulan lagi Dari sekarang Ya Harap Dengan suamu Ya Oh baik Seperti itu Tadi bayinya juga bagus Posisinya Kepalanya dibawah Kemudian sebelah Kanan Terus sudah ada Ini di depan jantungnya Itu bangguannya Atau 90 kali Itu saja Ada yang mau ditanyakan Ya Tidak ada Berarti bulan depan Tanggal 20 lagi Ya Ya Baik Tuz Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih